Intro Hai kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya Anissa Ika Tiwi, ini dia 3 berita pilihannya. Berita pertama Pemerintah memastikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang diserang ransomware akan segera kembali normal pada bulan Juli ini. Adi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi. Ia juga mengingatkan setiap kementerian dan lembaga untuk memiliki cadangan atau backup data untuk mengantisipasi serangan siber di masa mendatang. Sesuai dengan perintah Pak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita pick up keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini. Dan tentunya kita juga berintah Pak Presiden untuk juga melindungi Jokowi-Bali perakuran Presiden, institusi Presiden terkait dengan operasional. Termasuk PSN, PSSN dasar jajarannya sehingga nantinya pemandu kendali. Itu mudah apabila terjadi permasalahan. Berita kedua Presiden Jokowi-Dodo meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di PT Hyone LG Indonesia Green Power, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik ini merupakan yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Korea. Presiden pun mengapresiasi investasi sebesar 20 triliun rupiah dari publik mobil Hyundai serta konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar 160 triliun rupiah untuk ekosistem baterai listrik. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tunggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan juga elektrik vehicle. dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan. Karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, boksitnya ada di sini, tembaganya ada di sini, ada semelter, masuk ke ketod dan prekusor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya ada di sini, terintegrasi dalam sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Berita ketiga, pemerintah terus melakukan finalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemindahan dilakukan secara bertahap, sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 Juli 2024 menyampaikan, alokasi ASN di IKN akan dilakukan dalam tiga skema. Pertama, pemindahan atau penugasan ASN dari kementerian atau lembaga. Kedua, formasi khusus penempatan di IKN pada rekrutmen CPNS tahun 2022. Dan ketiga, mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Tema tersebut juga akan diatur secara lebih rinci dalam regulasi yang akan dibuat oleh Kementerian PAN-RB. Tadi Bapak Presiden telah memutuskan akan memberi afirmasi untuk Putra Putri Kalimantan. Sehingga dengan demikian, tadi telah diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5% untuk Putra Putri Kalimantan terbaik, menjadi bagian dari 40 ribu formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Berarti akan ada 2 ribu Putra Putri Kalimantan terbaik, yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS Fresh Graduate di IKN. Itu tadi 3 berita pilihan Pekan ini. Anissa Eka Tiwi, kabar Kabinet Pekan. Pamit! Terima kasih. Terima kasih.